Halo Rik, kau mau ngapain hari ini? Gimana kalau kita lebaran ke rumah Fikri? Ayo juga, kapan kita pergi? Kalau kau bisa hari ini, bagus juga Aduh maaf, hari ini aku lagi ada acara di rumah sepupuku Ayolah, kapan kita pergi ke rumah teman kuliah kita lagi? Besok ada kuliah online lagi Bener juga, ntar aku berpikir dulu Jarang-jarang juga kan kita pergi ke rumah kawan-kawan kita di bukan baru nih Oke lah, kalau gitu, kabarin nanti ya kalau udah tewe Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum Wr. Wb Halo semua ya, di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang persuading pada mata kuliah interpersonal skill Dan saya Rev Nova Praetna sebagai moderator Yang pertama, teman saya Deddy Pramana akan menjelaskan tentang pengertian apa itu persuading kepada Deddy Di persilahkan Assalamualaikum Wr. Wb Halo teman-teman semua Perkenalkan, nama saya Deddy Pramana Baiklah, di video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi mengenai persuading atau membujuk Nah, teman-teman semua, persuading atau membujuk adalah suatu komunikasi tetap muka Yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang Dengan tujuan agar pihak lain mau mengikuti dengan sukarela kehendak seseorang tadi Nah, itu dia teman-teman apa arti dari persuading atau membujuk Selanjutnya, Romy akan menjelaskan tentang strategi membujuk atau persuading Materi selanjutnya adalah strategi membujuk Nah, disini saya akan menjelaskan Memberikan tiga strategi yang bisa dipakai dalam sehari-hari Yang pertama, kribilitas Kribilitas adalah kita harus bisa dipercaya oleh orang yang mau kita bujuk Nah, yang kedua, nalar Kita harus memberikan alasan yang masuk akal supaya orang tersebut terbujuk oleh kita Yang ketiga adalah sentuhan emosional Sentuhan emosional disini berarti perasaan suka dan perasaan tertarik kepada hal yang kita bujuk tadi Supaya orang tersebut terbujuk Selanjutnya, Vizal akan menjelaskan taktik membujuk atau persuading Materi selanjutnya yaitu taktik membujukan Taktik membujukan terbagi menjadi dua Yaitu memberi kemudahan secara aktif dan memberi kemudahan secara pasif Yang pertama saya akan menjelaskan memberi kemudahan secara aktif Atau aktif fasilitatif Kita harus melakukan persiapan yang sangat matang Untuk meyakinkan pihak yang akan kita bujuk Selain itu, disini kita harus mempersiapkan data atau informasi yang diperlukan Agar meyakinkan pihak yang akan kita bujuk Yang kedua itu memberikan kemudahan secara pasif Atau pasif fasilitatif Disini berbanding terbalik dengan yang aktif Kalau diaktif kita harus memerlukan data dan informasi Kalau di memberikan kemudahan secara pasif Kita tidak harus terburu-buru untuk mendapatkan hasil dari pihak yang terbujuk Untuk jadi pembujuk kita harus lebih tenang Sabar Dan kita harus memberikan kesempatan berpikir Kepada pihak yang akan kita bujuk Agar dia bisa berpikir secara matang Agar mau terbujuk dengan yang kita bujuk Dan yang terakhir, Fikri dan Arik akan menjelaskan materi tentang keterampilan membujuk atau persuading Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya Fikri Zaldi Bukan menjelaskan tentang keterampilan membujuk Bagaimana caranya? Yang pertama, bangun kreativitas Itu kembangkan pengatuan Anda di bidang kerjaan yang memerlukan bantuan orang lain Jaga hubungan dekat dan akrab Sajikan informasi yang dapat diandalkan Kembangkan rasa sering percaya Lakukan presentasi yang dinamis Minta bantuan pihak ketiga Cara kedua, yaitu gunakan pendekatan positif dan bijaksana Kita harus berasumsi bahwa pihak yang akan kita bujuk adalah orang yang pintar dan diwasa Jangan merewekannya Hormat, sopan, dan bijak Yang ketiga, yaitu jelaskan dengan baik maksud Kita harus mengerti sekali-sekali apa yang kita inginkan Persiapkan dan pelajari secara sermat apa yang menjadi tujuan kita yang sebenarnya Contoh keempat, yaitu sajikan bukti yang kuat guna mendukung permintaan Kita harus mampu menjelaskan mengapa permintaan kita penting dengan cara memberikan bukti yang mendukung Seperti memberikan bukti yang valid dan sesuai dengan permintaan kita Agar yang kita bujuk dapat percaya Contoh yang kelima, ialah sesuaikan alasan permintaan kita dengan karakteristik orang yang kita bujuk Jika orang yang kita bujuk termasuk orang yang cerdas dan rasional Alasan yang harus dikemukakan juga harus bisa logis atau diterima oleh akal Maksudnya disini kita tidak diperbolehkan berbohong Karena bisa memudarkan kepercayaan orang yang kita bujuk Dan yang keenam, perhatikan kepentingan pihak yang kita bujuk Kita harus memperhitungkan keuntungan apa yang dapat diperoleh pihak yang dibujuk Jika dia bersedia memenuhi permintaan kita Jadi disini kita harus saling menguntungkan satu sama lain Atau win and win Dan yang ketujuh, sentuh aspek emosionalnya Kadang alasan rasional dan objektif belumlah cukup Maka sentuh hal-hal yang bisa membangkitkan luapan emosional pihak yang dibujuk Maksudnya Meluluhkan hati pihak yang kita bujuk Dengan cara mengetahui hal yang membuat pihak tersebut tersentuh